terus ada hal lain yang mau ditanyakan mengenai writing 1 jadi tips dari saya tadi aja sih ya mengenai karangan itu harus ada judul kemudian setelah judul jangan lupa tiap paragraf itu harus hanya boleh ada satu ide pokok cerita jangan dicampur-campur terus yang ketiga catatannya adalah tentang tanda baca huruf besar koma titik tanda tanya juga harus anda perhatikan baik-baik terus yang keempat yang juga sangat penting adalah grammar ya kesesuaian grammar tadi misalnya juga kan six siblings harus ada S-nya soalnya kan six ya enam enam kan jamak jadi siblingnya harus ada S-nya jadi hal-hal seperti itu yang harus anda perhatikan terus konsistensi tenses juga perlu anda perhatikan ya kayak tadi punya mbak endang ya jadi kalau itu anda cerita mengenai kebiasaan ya habit daily activity jadi anda harus pakai simple present tense dan konsisten gitu ya jangan depannya anda cerita tentang simple present tense terus nanti selanjutnya anda gunakan past tense anda selipkan past tense gitu kan jadi gak alur ceritanya gak gak apa gak gak sesuai gitu loh orang awalnya itu tentang kebiasaan sehari-hari terus tiba-tiba langsung ke past tense gitu kan jadi kalau memang alurnya tentang kebiasaan ya kebiasaan jadi kita pakai simple present tense gitu kan seperti itu itu catatan terkait dengan grammar ya itu paling sih catatan yang perlu anda perhatikan hmm apalagi ya oh ya terus kalau nanti misal di ujian akhir anda disuruh membuat karangan ya ada baiknya anda coret-coret dulu ya anda ambil kertas buram gitu kan mungkin bisa minta ke pengu pengawas ya minta kertas buram anda boleh coret-coret dulu anda mau nulis apa gitu kan misalnya paragraf 1 anda mau cerita apa paragraf 2 apa 3 apa 4 apa dan seterusnya nah setelah anda coret-coret baru anda terus tulis di jawabannya gitu kan jadi supaya enggak kalau anda langsung nulis di kertas jawaban kan takutnya anda enggak siap persiapkan baik-baik jadi nanti malah enggak rapi gitu kan ceritanya enggak rapi tapi kalau anda sudah coret-coret dulu di kertas buram kertas coret-coret wah aku mau nulis ini mau nulis ini mau nulis ini nah setelah sudah seperti itu anda tuangkan anda tulis di dalam kertas ujian itu lebih baik ya jadi ada baiknya jadi ada baiknya seperti itu nanti sebelum membuat karangan anda minta kertas buram atau mungkin bisa minta pengurus dari sekarang ya untuk menyediakan kertas buram ya siapa tahu nanti anda disuruh menulis karangan kan mungkin bisa diingatkan untuk apa menyediakan kertas buram terus apalagi ya ya alat tulis ya alat tulis jangan lupa anda siapkan semuanya ya pensil bullpen penghapus tip egg ya penggaris mungkin anda butuh penggaris gitu kan kemudian rautan mungkin rautan untuk writing 1 dan structure 1 hari apa ujiannya tanggal 3 besok atau tanggal 10 nya tanggal 3 untuk writing dan structure selamat 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 oke itu ada hal lain yang mau ditanyakan ada hal lain yang anda mau tanyakan mengenai misalnya ujian atau apa gitu ya tips dari saya ya kalau menghadapi ujian jangan grogi lah ya jangan grogi jangan grogi nanti kalau grogi anda malah gak konsentrasi kan jadi ya biasa aja gitu kan kalau saya ya biasanya kalau ada ujian gitu biasanya saya gak buru-buru menulis jawabannya di dalam kertas ujian ya biasanya soal ujiannya saya coret-coret jadi saya pertama jawab di kertas ujian ya kan saya jawab di kertas ujian eh disoal maksudnya disoal disoal saya kerjakan disana kalau saya rasa sudah fix gitu ya baru saya pindahkan jawabannya semua di dalam lembar jawab ya mungkin anda bisa meniru mungkin anda bisa kerjakan dulu di soal apa di lembar soalnya itu kan itu anda kerjakan dulu nanti kalau anda sudah yakin dengan jawabannya baru anda pindahkan jawabannya di lembar jawab gitu kan supaya anda enggak apa ya misalnya masih ragu-ragu anda sudah jawab terus nanti anda periksa lagi kok salah kan artinya anda harus apa anda harus hapus lagi kan jadi gak bersih lembar jawabannya jadi gak bersih gitu kan nah seperti itu jadi anda kerjakan dulu di lembar soalnya dulu oke ada yang mau ditanyakan lagi gak biasa kalau suaranya sudah mulai gak jernih ini ya biasanya kuota di tempat saya yang mulai sudah habis ini kalau sudah mau habis memang agak jadi gak jernih gitu ya oke kalau gak ada halo tes 1 2 3 tes 1 2 3 tes 1 2 3 ya halo 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 tes 1 2 3 halo tes 1 2 3 oke ada pertanyaan lagi gak oke untuk set 3 4 tú yang mana yang belum jelas yang mana selamat menikmati tes 1, 2, 3 oke ini biasa kalau sudah mulai tidak jelas itu biasanya kuota di tempat saya sudah mau habis oke putus-putus gitu ya suaranya ya yuk ada enggak yang mau ditanyakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke, kalau tidak ada pertanyaan kelas saya akhiri tapi nanti kalau misal Anda belajar, kemudian ada pertanyaan boleh ditanyakan boleh diposting di grup atau Anda boleh inbox, tapi diposting saja di grup Anda posting saja di grup oke, selamat belajar minggu depan Anda sudah menghadapi UAS semoga sukses semoga sukses jangan nervous, terus jangan lupa berdoa jangan lupa berdoa dulu oke, sukses selalu ya, mohon maaf jika dalam proses saya mengajar atau menyampaikan materi ada yang kurang berkenan gitu ya, mohon maaf sebesar-besarnya ya, itu aja sih senang ya, saya senang bisa ketemu teman-teman di UT Hongkong angkatan teman-teman ini pintar-pintar ya semangat belajarnya tinggi semangat belajarnya tinggi doa saya semoga Anda bisa berhasil sampai nanti Anda selesaikan di UT ya pokoknya sampai ketemu nanti Anda wisuda semoga saya bisa melihat Anda wisuda nanti jangan lupa kalau Anda wisuda ngabari saya ya, Pak saya sudah wisuda nanti saya akan ucapkan selamat ya perjalanan Anda masih panjang ya perjalanan Anda masih panjang tapi gak apa-apa cepat kok waktu itu cepat berlalu kok jadi mungkin 4 tahun itu sebentar lah ya tetap semangat jangan berhenti di tengah jalan terus nanti kalau ada apa-apa gitu ya Anda mau tanya ke saya atau apapun boleh ya jangan sungkan untuk banyak atau apa gitu ya kalau saya bisa bantu saya akan pasti bantu kok ya jadi nanti kalau ada materi apa yang susah yang gak tahu ada PR atau apa gak tahu boleh ditanyakan ke saya nanti pasti saya akan bantu ya oke gitu aja selamat sore Tuhan memberkati selamat menikmati Terima kasih.